Malam perayaan Cap Gomeh yang merupakan salah satu acara tradisional kebudayaan Tionghoa dirayakan secara meriah di Jakarta International Expo 19 Februari lalu. Acara diisi antara lain oleh salah seorang finalis Indonesia mencari bakat, Belda Sandu, yang melakukan lima atraksi tarian api. Ada pula pelepasan lilin teratai ke danau yang konon dipercaya dapat membawa harapan menjadi kenyataan. Dan untuk menyemarakkan suasana, festival juga diwarnai oleh festa kembang api. Cap Gomeh melambangkan hari ke-15 atau hari terakhir perayaan Imblek yang dirayakan oleh etnis Tionghoa. Ini juga adalah hari pertama pada tahun baru Cina, di mana bulan akan menjadi bulat penuh dan bersinar. Secara kultural, Cap Gomeh dirayakan dengan menggelar berbagai atraksi keramaian serta pagelaran kesenian tradisional Tionghoa. Indonesia berbagi dari berbagai macam suku dan bangsa ya. Terutama kita dari siku-siku Chinese itu kita awal dari mulanya ini sudah amat sangat berjasa bagi negara Indonesia ini. Begitupun juga kami lahir di Indonesia semuanya dan kita amat sangat mencinta Indonesia ini dengan kita bukan memperkenalkan, kita benar-benar penambah seni bahwa dari kesenian dan budaya Chinese itu sangat luas, sangat lebar. Seperti dewa-dewa di sini semuanya, terus ada apa saja. Dan ini menjadikan suatu experience yang benar-benar yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi, oh seperti ini ya, dan sangat menarik sekali. Tahun 2011 merupakan tahun ke-11, di mana etnis Tionghoa di Indonesia dapat merayakan Tahun Baru Imbleks secara terbuka. Selama periode 11 tahun ini, banyak kebudayaan tradisional Chinese yang sudah populer di Indonesia. Tidak sedikit atraksi barongsai, ataupun kesenian-kesenian tradisional Chinese lainnya yang telah dipentaskan oleh warga asli pribumi. Sunardi melaporkan untuk NTD News dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!